Intro Kapolres Banyumas AKBP Bambang mengatakan bahwa pas Kapil Kadas Rentak 2018, suasana di kota Banyumas terpantau kondusif. Sejauh ini kotak suara yang telah dikumpulkan setelah pemungutan suara di Kabupaten Banyumas adalah 27 PPK, di mana setiap PPK tersebut diamankan oleh sejumlah personil Polri dan TNI. Dalam pelaksanaannya, pengawalan dan pengamanan kotak suara dilakukan secara melekat dan dilakukan secara full selama 24 jam. Di wilayah Kabupaten Banyumas sendiri terdapat 27 kecamatan dengan 1180 TPS. Dan dalam pelaksanaan Pilkada di Banyumas terdiri dari 3 kategori, yaitu TPS Aman, TPS Rawan I, dan Rawan II. Untuk Rawan I sendiri terdiri atas 11 TPS, sedangkan untuk Rawan II terdiri dari 22 TPS. Dalam setiap PPK diamankan oleh 10 anggota Polri dengan dibantu oleh TNI dan Linmas. Di wilayah Kabupaten Banyumas sendiri sempat beredar dugaan money politik yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon. Ada sebanyak 9 laporan yang masuk ke Panwas, dan dalam kurun waktu 5 hari harus segera diputuskan apakah memenuhi unsur tindak pidana pemilu atau tidak. Itu ada 1180 TPS di wilayah Banyumas. Kemudian semua ini dalam pelaksanaannya ada 3 kategori, TPS Aman, TPS Rawan I, dan Rawan II. Untuk Rawan I ini ada sejumlah 11 TPS, Rawan II ada 22 TPS. Untuk sisanya adalah TPS Aman, di mana TPS Aman ini diamankan oleh 8 TPS, diamankan oleh 2 personil Polri, dan 24 anggota Linmas. Kemudian untuk TPS Rawan II diamankan oleh 4 TPS, diamankan oleh 2 personil Polri, dan 24 personil Linmas. Sedangkan untuk TPS Rawan I diamankan oleh 2 anggota Polri, sejumlah 2 TPS diamankan oleh 2 anggota Polri, dan 24 anggota Linmas. Jadi pengamanannya berlapis. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!